Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel mobilan cilik Kali ini kita dapat kiriman paket nih teman-teman Biasa kita belanja dari Tokopedia Oke, jadi Kali ini kita beli die case lagi nih teman-teman Oke, seperti apa die case nya? Langsung saja kita unboxing ya teman-teman ya Kita unboxing Apakah die case yang ada di dalam sini itu cukup menarik atau tidak teman-teman Langsung saja kita tarik paketnya Oke Disini sudah kita keluarkan paketnya ada berapa Oke Wow, ternyata Kita dapat tiga nih teman-teman Saya belinya dua namun Sepertinya oleh penjualnya diberi tiga buah teman-teman Yang pertama kita buat Kita buka Ini dulu kita buka Kita lihat isinya apa Wow, porsi teman-teman Oke Ini adalah bonusannya ya teman-teman Jadi bonusannya itu adalah porsi Ini dia Porsi career ya teman-teman ya Warnanya biru gini Mantap Mulus bodinya ya Jadi disini walaupun ini Bonusan Keren teman-teman Mantap kali penjualnya teman-teman Oke Yang kedua langsung kita buka saja nih teman-teman Oke Ini adalah yang pesanan saya Yaitu porsi Warna ungu teman-teman Disini jadi porsi 911 ya Oke Disini ternyata bannya Ban karet teman-teman Oke Ban karet Ini katanya Sweep ban dari mini GT ya teman-teman ya Jadi ini porsi 911 Keren nih teman-teman Detailnya cukup mantap ya Jadi lampu depannya itu Udah mica teman-teman Lalu yang ini Ini Nissan nih teman-teman Saya pesannya Nissan Skyline ya Apakah sesuai dengan pesanan Oke teman-teman Ternyata sesuai teman-teman Disini Nissan Nissan Skyline GT R32 Teman-teman Wih Bannya juga ban karet ya teman-teman ya Mantap kali teman-teman Dan revetnya masih aman semua ya teman-teman ya Jadi dia pakai Axelnya yang premium Oke seperti ini Nah Mantap ya teman-teman ya Itulah dia yang kita pesan teman-teman Wah disini juga Bodinya masih mulu semua ya teman-teman ya Walaupun ini Second ya Tidak baru Tapi bodinya masih mulu semua Oke kita lihat dulu yang Nissan Skyline nya teman-teman Jadi dari sisi kiri kita lihat disini Nissan Skyline nya ini saya belum punya ya teman-teman ya Untuk Nissan saya yang R32 belum punya Saya punya yang R35 itu pun dari Apa namanya Next Wally Next Jadi bentukannya Seperti ini ya Perbandingannya teman-teman ya Antara R32 dan R35 Oke Kita bahas yang R32 nya teman-teman Jadi disini warnanya itu putih Agak ke apa ya Warna cream gitu ya teman-teman ya Lalu disisi kiri ini Handle pintunya juga Mantap ya teman-teman ya 3D Terus ada tulisan Yokohama disitu Lalu di rodanya itu Jadi ada tulisannya ya teman-teman ya Miselin Ini udah disweb ban karet Mantap Untuk sepiannya kecil gitu aja ya teman-teman ya Lalu polosan juga Gak ada tulisan lain selain Yokohama Untuk dari belakangnya Sisi belakang kita lihat teman-teman ya Jadi disini Dari sisi belakang itu Disini sepertinya dicat ya teman-teman ya Jadi disini ada ngelupas dikit gitu ya Ngelupas Ini Entah catnya Entah clearnya ya teman-teman ya Agak ngelupas gitu di bagian belakang Oke gak masalah sih Ini juga murah ya teman-teman ya Sweb ban karet Dengan harga yang cukup terjangkau Ini teman-teman Untuk detailing belakangnya itu Lampunya lumayan mantap Jadi detail semua ya lampunya Ada tulisan skyline Terus disini ada logo Maksud saya ada tulisan nisan juga Disini ada gtr Oke Terus ada Kenal potnya juga di bawah sini Lalu dari sisi kanan Disini ada detailing Untuk Pengisian bahan bakarnya Di belakang sini ya Lalu tulisannya Yokohama Sama polos Seperti di sisi kanannya Teman-teman Lalu dari bagian depannya Kita lihat Nah ini juga Detailingnya mantap teman-teman Ini sepertinya Di detailing sendiri ya Jadi Lampunya itu Warnanya hitam gitu Lalu untuk lampu Sainnya itu Warnanya merah Seperti itu teman-teman Lalu di depan sini juga ada Drillnya ya teman-teman ya Untuk masukkan Udara ke radiatornya Dari sisi atas Kita lihat juga Disini ada Spoilernya ya teman-teman ya Walaupun Sebelah kanan Lalu interiornya Bisa untuk Empat orang Oke Dari bagian bawah Kita lihat Ya detailingnya cukup Seperti ini aja ya Sini polos Rata Gak ada mesin-mesin Atau apa Dan ada tulisan-tulisan Seperti itu saja Teman-teman Oke next Yang selanjutnya Kita bahas Yang Ini dulu Jadi ini adalah Porsche ya Porsche 911 GT3 RS Disini Dari sisi kiri Kita lihat Disini Detailingnya Polosan aja ya Teman-teman ya Jadi warna ungu Polos gitu Handle pintunya 3D ya Lalu dari sisi belakang Kita lihat Lampunya Tidak ada Detailingnya Ada Sayapnya Atau Spoilernya ya Disini cukup Tinggi Cukup Mantap ya Saya lihat ya Lalu disini Ada Exhaustnya Atau Kenalpotnya Itu ada Dua buah Ada tulisannya Disitu GT3 RS ya Teman-teman ya Lalu di bawahnya Di plot nomornya Itu ada Tulisan Hot Wheel Oke Cukup mantap sih Dilihat dari belakang juga Dari sisi kanan Kita lihat Disini Juga sama ya Gak ada perbedaan Dari yang sebelah kiri Oke Sama ya Lalu Untuk Rodanya Jadi Rodanya ini Katanya itu Ini Swipe dari Mini GT Seperti ini Tapi saya Kurang ngerti juga Karena saya Belum Pernah punya Mini GT Jadi Gak tau ya Ini beneran dari Mini GT atau enggak Yang jelas ini Bannya ban karet Jadi tipis gitu Bannya Cukup presisi Keren sih Menurut saya Ganti Seperti ini ya Cuman kalau ini Warna velgnya Emas mungkin Lebih Keren lagi Oke Dari sisi depan Kita lihat Lampunya Mika ya Teman-teman ya Warna Hitam Bening gitu ya Hitam transparan Lalu ada logo Porsenya Disitu ya Terus Disini Ada drillnya Juga Untuk Masukkan Udara Ke Radiator ya Mungkin ya Oke Lanjut Kita lihat Dari sisi atas Nah disana Steeringnya Disebelah kiri ya Teman-teman ya Dashboardnya Lumayan Detail Dan ini Cukup untuk Dua orang Saja Dari sisi atas Gak ada tulisan Lain-lain juga Sepionnya Juga kecil Gitu aja Teman-teman ya Lalu Untuk bagian Bawah Kita lihat Di bagian Bawah Oke Permesinannya Lumayan Penuh ya Di bagian Belakang Dan di bagian Depan itu Polos Gini aja Lalu di bagian Tengah juga Hanya Untuk Keterangan Tulisan-tulisannya Saja Teman-teman Cukup Keren ya Di Forse 911GT3RS Oke lanjut Yang bonusannya Teman-teman Jadi Ini adalah Bonusannya Teman-teman Jadi Bannya itu Masih Ban plastik Ini Lumayan Keren ya Dikasih Bonusan Seperti ini Juga Jadi kita Lihat dari Sisi kiri Juga Seperti ini Polosan Dari belakang Juga Ada Logonya Logonya Itu Maksud saya Tulisannya Disini Tulisannya Itu Carrera Lalu Ada Cup Belakangnya Ini Ada Detailing Cup Belakang Dari Sisi Kanan Juga Sama Polos Seperti Sisi Kirinya Bannya Ada Lima Palang Seperti Itu Lima Palang Seperti Ini Warnanya Putih Masih Standar Semua Rivet Juga Aman Lalu Dari Sisi Atas Kita Lihat Disini Ada Sunroof Lalu Di depan Situ Ada Detailing Porsenya Teman Lampu Depannya Juga Detailnya Lumayan Mantap Tapi Ini Semua Bawaannya Tidak Ada Di Ubah Ubah Oleh Pemilik Pertamanya Oke Teman Teman Dari Sisi Atas Kita Lihat Juga Disitu Steeringnya Sebelah Kiri Ini Bisa Untuk Empat Orang Kalau Tidak Salah Oke Bisa Untuk Empat Orang Ternyata Teman Teman Kalau Yang Ini Cuman Dua Orang Oke Teman Teman Jadi Itulah Paket Yang Saya Terima Hari Ini Terima Kasih Sudah Menyaksikannya Teman Teman Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Terus Saksikan Video Video Di Channel Mobilan Cilik Jangan Lupa Di Like Di Share Dan Di Subscribe Teman Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Lagi Bye Bye Sampai Sampai Sampai